Kita beralih ke kabar selanjutnya pebirsa jenazah mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli tiba di rubah duka yang berada di jalan Bangka 9, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Rizal Ramli menghebuskan nafas terakhir di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat akibat penyakit kanker pankreas stadium 4 yang diidapnya. Jenazah almarhum Rizal Ramli yang dikenal sebagai tokoh ekonomi senior tiba pada pukul 1 dini hari tadi di rumah duka di jalan Bangka 9, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Suasana haru pun menyelimuti kediaman almarhum. Di usia 69 tahun ini Rizal Ramli mengembuskan nafas terakhir akibat penyakit kanker pankreas stadium 4 yang diidapnya. Rencananya jenazah almarhum akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada hari Kamis. Bagaimana suasana terkini di rumah duka? Kita akan tanyakan kepada rekan kami Iman Fazar yang berada di lokasi. Selamat pagi Iman. Bagaimana informasi terbaru? Kapan pemakaman akan dilakukan? Selamat pagi Rendra Ebony dan juga pemirsa berita duka datang dari tokoh ekonom Indonesia yang juga mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli yang tutup usia di umur 69 tahun di mana Rizal Ramli sendiri menghumbuskan nafas terakhirnya kemarin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Dan sekitar malam tadi pemirsa sekitar pukul 00.50 waktu Indonesia Barat jenazah dari Rizal Ramli telah diantarkan ke rumah duka yang berada di Jalan Bangka di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dan menurut pantauan kami pemirsa juga di sekitar rumah duka ini juga telah banyak karangan bunga yang datang dari berbagai tokoh dan juga tadi sejumlah tokoh juga sempat datang untuk memberikan bela sungkauannya kepada tokoh ekonom Indonesia ini yakni Rizal Ramli. Dan ada pun pemakaman rencana akan dilakukan pada Kamis esok sekitar Bakda Zuhur pemirsa di tempat pemakaman umum Jurukurut di kawasan Jakarta Selatan. Hal ini juga menunggu kedatangan putri dari Rizal Ramli dari Amerika Serikat. Dan selama hidupnya pemirsa Rizal Ramli dikenal sebagai seorang yang pekerja keras, kritis dan juga memiliki objektivitas yang tidak dapat diragukan lagi. Kemudian juga memiliki sejumlah prestasi dengan menduduki berbagai jabatan strategis di tingkat eksekutif sebut saja sebagai Ketua Badan Umum Logistik periode 2000-2001 kemudian juga Menko bidang ekonomi, keuangan dan industri periode 2000-2001 kemudian juga Menteri Keuangan 2001 dan juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Indonesia periode 2015-2016. Dan diperkirakan pemirsa hingga nanti sampai pemakaman pada esok hari makin masih ada juga tokoh-tokoh yang nantinya akan datang ke rumah duka untuk mengucapkan dan menyampaikan bela sungkawa kepada Rizal Ramli ini. Demikian, Rendra Iboni kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari rumah duka Rizal Ramli. Terima kasih.